Keuanggara bersama Francisca Kumulawati pelapor kasus dugaan penggelapan penjualan lahan yang berkaitan dengan Sandiaga Uno Calon, Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor 23. Tadi di tengah-tengah kita sempat berbincang, Anda dikatakan mempolitisasi kasus ini atau kasus ini adalah sebuah kriminalisasi politik, apa yang bisa, kenapa Anda yakin bahwa ini semua adalah sesuatu yang bisa dibuktikan dengan kuat? Karena urusan ini saya sudah coba untuk menghubungi Sandi dan Pak Andreas itu sudah dari tahun 2015. Malah saya sempat ketemu dengan Pak Andreas di Januari 2016. Dan saya sudah pernah kirim somasi dua kali kepada kedua orang ini di Oktober, tapi tetap tidak pernah ada tanggapan. Tadi kita juga sempat menghubungi tim pemenangan Ani Sandi, tadi juga kita sudah mencoba menghubungi kuasa hukuman Ani Sandi, dan Pak Andreas mengatakan atau Pak Andreas sekarang melaporkan balik Anda. Tidak apa-apa, buat saya kan gini, kalau kita semuanya saya berdasarkan bukti. Jadi dan kita sudah membuka untuk bicara, untuk bertemu, tapi selalu tidak ada tanggapan. Nah sekarang kalau sudah begini, terus mereka sepertinya itu kayak orang ketakutan. Saya dibilang pengacara lah, saya dibilang advokat tidak mempunyai izin advokat. Anda sendiri posisinya adalah sebagai? Saya hanya kuasa untuk mengurus, karena saya sebagai amanah daripada Ibu Happy Surya Jaya. Jadi saya memang saya dikuasakan untuk pengurusan. Jadi saya sebagai wali daripada kedua anaknya Ibu Happy. Yang meminta gugatan yang dilakukan. Betul, betul. Oke, Pak Sandi mengatakan, saya harus mengutip ini, dia bilang bahwa ini kesalahpahaman antara kedua temannya. Kedua temannya siapa? Nah, saya rasa ini kesalahpahaman antara Sandi sendiri ya, itu dia membicarakan dirinya sendiri sebenarnya. Kalau menurut saya loh, karena saya tidak bisa melihat kemana dia mau arah bicara itu. Karena dia kan pure, gampang sekali kok. Intinya kriminalisasi politik itu tidak ada sama sekali. Baik, terima kasih Mbak Francisca telah meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Kita tunggu tentu saja penyelesaian kasus ini.